Sinopsis Sinetron Dewi Rindu Sinetro Dewi Rindu akan tayang perdana di SCTV Senin tanggal 13 Desember 2021. Tokoh utama Dewi akan diperankan oleh Angela Gilsha. Dalam film ini ia digambarkan sebagai sosok yang kuat, tabah, sabar dan pemberani serta memiliki cita-cita kuat untuk sukses. Di tengah perjuangannya itu, Dewi ternyata menjalin hubungan cinta dengan seorang pria bernama Adrian. Tokoh Adrian dalam Sinetron Dewi Rindu akan diperankan oleh Dilancar. Dikisahkan awal hubungan mereka berjalan harmonis, tetapi di tengah perjalanan hubungan mereka dirusak oleh seseorang. Akibat kebablasan Dewi malah hamil dan mengandung anak Adrian. Disinilah awal penderitaan Dewi dimulai, karena Adrian tidak mau bertanggung jawab dan belum siap untuk menikahi Dewi, sehingga memutuskan untuk pergi meninggalkan Dewi. Alur singkat, kabar hamilnya Dewi sudah diketahui oleh kedua orang tuanya. Mereka sangat marah dan murka setelah mengetahui kalau Dewi telah hamil dengan Adrian. Akibat kekecewaan dan kemarahan yang begitu besar, Dewi diusir dari rumah. Sementara itu Dewi bermaksud untuk meminta tanggung jawab Adrian dengan mendatangi orang tua Adrian. Bukan pertolongan yang didapat, Dewi malah dituduh memanfaatkan situasi dan kondisi, sehingga dia sengaja hamil anak Adrian. Mendengar perkataan orang tua Adrian itu, hati Dewi sangat sakit, seperti tersayat-sayat mendengar hinaan dan cacian dari kedua orang tua Adrian. Singkat cerita Dewi bertemu dengan seorang laki-laki tulus bernama Rangga. Di sinetron ini sosok Rangga diperankan oleh Ahmad Megantara. Ternyata Rangga merupakan teman Dewi saat masih duduk di bangku SMP, dan Rangga pun sudah lama menaruh hati dengan Dewi. Di sini dengan sukarela, Rangga bersedia untuk bertanggung jawab atas hamilnya Dewi, dan dia juga bersedia menjadi ayah dari anak Dewi Kelak. Dewi akhirnya menerima Rangga, sehingga mereka berencana akan melangsungkan pernikahannya. Lantas bagaimanakah cerita dukanya? Saksikan hanya di sinetron Dewi Rindu yang akan tayang perdana Senin, tanggal 13 Desember 2021 hanya di SCTV.